Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya di video kali ini saya akan membuat cina pondrol teman-teman nonton sampai habis ya dan juga like comment dan share dan jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis makasih nah disini saya akan membuat cina pondrol yang kempang banget bahan-bahannya cuma 6 bahan oke kita lihat pahannya ya nah ini pahannya ya teman-teman disini ada tepung terigu ya 4 gelas telur 2 biji susu 1 gelas ya susu susu hangat ya teman-teman dan gula setengah gelas kemudian margarin cair 50 ml dan ragi 2 sendok teh cara membuatnya semua bahan kita masukkan ke dalam wadah atau loyang semua kita campur ya kita mixer ini kita kita mixer sampai kalis ya teman-teman ya sekitar 7 menit atau 10 menit ya ini tepungnya saya sisakan 2 sendok ya nanti untuk adonannya nanti ya kalau terlalu lembek gitu tapi ini semua 4 gelas ya teman-teman nah disini sisa tepung terigu 2 sendok saya tuang ke dalam adonan nah ini sudah selesai kita diamkan selama 30 menit ya ini gula ya gula pasir terus coklat untuk taburannya ya teman-teman sama bubuk kaya manis nah sekarang kita pipihkan ya teman-teman kemudian kita olesin margarin ya kemudian kita olesin margarin ya kita taburi gulanya ya kita taburi gulanya ya yang sudah kita campur kayu manis sama coklat dan gula pasir kita taburi ya kemudian kita gulung ya teman-teman kemudian kita gulung ya teman-teman kita gulung 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 sampai habis sampai selesai kemudian kita potong-potong ya nah ini hasilnya kita diamkan sampai mengembang ya kemudian kita oven selama 25 menit nah ini hasilnya masya Allah tabarakullah hasilnya cantik banget dan rasanya pasti enak banget dan empuk untuk toppingnya saya memakai sirup harse yang rasa stroberi dengan coklat ya teman-teman atau susu kental manis boleh juga terimakasih yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh